Intro Renovasi stadion Kanjuruhan masih terus dikebut penerjaannya, hingga saat ini progres yang terlihat cukup signifikan. Renovasi stadion Kanjuruhan ini bukan hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga sebuah transformasi besar yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas stadion untuk para penonton dan pemain. Salah satu Aztek yang paling menarik dari renovasi ini adalah pengerjaan atap stadion. Pada tahap awal, atap stadion mulai dibamun kembali dan kini telah selesai. Pekerjaan selanjutnya adalah perapian, yaitu penyelesaian bagian-bagian kecil yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Salah satu perubahan terbesar yang terasa adalah pemasanan kursi single seat di seluruh bagian stadion. Untuk tribun VIP, sekitar 3.000 kursi single seat mulai dipasang. Tak hanya tribun VIP, renovasi tribun reguler juga tidak kalah signifikan. Sekitar 18.000 kursi single seat telah dipasang di tribun utama. Sementara itu pada area lapamen, terlihat rumput tumbuh subur dan merata, serta sudah beberapa kali dikunakan untuk uji coba pertandingan fan football. Untuk peneranan lapangan, stadion kanjuruhan sudah dilengkapi dengan lampu pencahayaan berstandar FIFA, yang terletak pada empat sudut bagian stadion. Tidak hanya bagian dalam stadion yang diperbaharui, tetapi tampilan luar stadion juga mengalami perbaikan yang signifikan. Proses pemasanan fasad stadion hampir selesai, dan bagian depan stadion kini telah menunjukkan warna biru mencolok pada atap. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!